Militer Israel membagikan sebuah citra thermal dan mengklaim telah membunuh seorang komandan petinggi militer Hamas. Komandan yang dimaksud adalah Amar Abu Jalalah, seorang komandan Angkatan Laut Hamas sekaligus agen senior Angkatan Laut. Video yang diduga berada di jalur Gaza itu dibagikan oleh Israel pada Kamis 23 November 2023. Israel menyebut Amar adalah seorang tentara Hamas yang terlibat dalam peluncuran sejumlah serangan Hamas dari laut. Ledakan itu pun terjadi sehari sebelum gencatan senjata dilakukan pada Jumat 24 November 2023. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel sendiri telah mundur satu hari dari perkiraan awal yaitu pada Kamis 23 November 2023. Para pejabat Qatar menyampaikan gencatan senjata mundur dilakukan karena kesepakatan tersebut masih dalam perundingan. Isi dari kesepakatan gencatan senjata itu sendiri berfokus pada pertukaran sandera oleh kedua belah pihak. Sebanyak 50 sandera yang ditahan Hamas diperkirakan akan dikembalikan pada Israel. Sebagai gantinya, Israel akan menyerahkan sekitar 150 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Sementara itu, gencatan senjata juga memungkinkan dibukanya akses bagi ratusan truk yang membawa bantuan kemanusiaan, medis, dan bahan bakar ke dalam jalur Gaza. Gencatan senjata yang akan dilakukan selama 4 hari juga akan membekukan serangan dari kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas. Penggunaan drone juga akan berhenti di utara Gaza selama 6 jam per hari antara pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu setempat. Terima kasih telah menonton!